Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa Yang pastinya, saya yakin anda akan share kepada lebih ramai orang Dan anda akan kongsikan, dan anda akan berikan komen yang luar biasa Tajuknya memang luar biasa Nak jatuhkan kerajaan, mesti berani seperti Anwar Nah, hebat kan tajuknya? Sebelum saya teruskan, saya bacakan sekali lagi Tajuk ulasan hari ini ialah Kalau mau jatuhkan kerajaan, orang itu mesti berani seperti Anwar Bagi anda yang kali pertama mengikuti channel ini Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini Dan ulasan politik daripada saya Dan anda juga dapat membantu mengembangkan channel suara rakyat ini Dan selain itu, tekan butang subscribe itu percuma Anda tak perlu bayar apa-apa Dan kamu boleh tekan butang like Saudara-saudara sekalian, kalau mau jatuhkan kerajaan Mesti berani seperti Anwar Minggu lalu, sekali lagi timbul desas-desus mengenai komplot Untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan perpaduan, pimpinan Anwar Ibrahim Kali ini komplot itu dikatakan akan dicetuskan Melalui tindakan Sejumlah ahli Parlimen Barisan Nasional meletakkan jawatan Secara serentak untuk memaksa pilihan raya kecil atau PRK diadakan Melalui PRK itu, ahli-ahli Parlimen yang meletakkan jawatan tadi Akan bertanding semula sama ada atas tiket PN Perikatan Nasional ataupun Bebas Untuk membebaskan diri mereka daripada terus terikat dengan Barisan Nasional yang telah mengikrarkan Sukungan kepada Anwar Ibrahim baru-baru ini Dan kalau kita tahu baru-baru ini Zahid Hamidi telah pun memberikan kata dua, kata putus Bahwa 30 ahli Parlimen Barisan Nasional akan terus utuh Menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim Zahid kata dia akan mempertahankan Semua ahli Parlimen yang ada di Barisan Nasional Untuk terus menyokong kerajaan perpaduan Pada pendapat saya itu tindakan yang satu-satunya yang terbaik Untuk Barisan Nasional Lebih-lebih lagi untuk UMNO Kerana sekiranya mereka salah langkah Mereka tidak akan dapat apa-apa Dengan kata lain Yang digendong bersiciran Yang dikejar tak dapat Jadi buat apa nak buat sesuatu benda Yang risikonya tidak boleh memberikan keuntungan langsung Saudara-saudara sekalian Apa pendapat anda tentang isu pada kali ini? Sila tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Melalui pilihan raya kecil itu Ahli-ahli Parlimen yang meletakkan jawatan tadi Akan bertanding semula Sama ada atas tiket PN ataupun bebas Untuk membebaskan diri mereka Daripada terus terikat dengan Barisan Nasional Yang telah mengikrarkan sokongan kepada Anwar Ibrahim Seterusnya melalui pakatan dengan parti-parti lain Mereka dikatakan akan bekerjasama Memastikan Anwar hilang kedudukan sebagai Perdana Menteri Dikatakan lagi pelatakan jawatan ahli parlimen itu Akan berlaku sekitar Jun depan agar PRK atau pilihan raya kecil itu dapat diadakan serentak dengan pilihan raya negeri di enam negeri yaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, dan Terengganu Walaupun Presiden MCA Wee Kasyong yang didakwat tahu mengenai komplot itu Telah membuat penafian dan timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusuf Juga turut menolak kemungkinan penglibatan GRS dalam komplot tersebut Namun, cakap-cakap mengenainya terus berlegar Dan perbualan tentang pertukaran kerajaan Seolah-olah tidak pernah ada titik noktahnya Di waktu-waktu yang tidak menentu Sering saja tibul kabar angin mengenai gerakan mahu menukar kerajaan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim Begitupun, apa yang ketara? Meskipun sudah beberapa kali tercetus berita mengenai perkara itu Yang muskil sekali ialah Tidak diketahui siapa ketua yang merancangnya Dan tidak disebut juga siapa calon Perdana Menterinya Baik ketika Hadi Awang, Tun Mahathir Muhammad atau pihak lain yang bercakap Mengenai hasrat untuk menukar kerajaan Mereka juga tidak menamakan siapa calon Perdana Menteri yang bakal Diangkat untuk menggantikan Anwar Ibrahim Dalam komplot terbaru yang tercetus minggu lalu Meski dilaporkan bahawa Mahiadid Matyasin akan menjadi Perdana Menteri Kiranya perancangan itu menjadi kenyataan Tetapi Presiden Bersatu itu sendiri tidak pernah Mengiakkan atau menafikannya sehingga sekarang Bahkan berdasarkan gerak geri politiknya yang terlalu sejuk sejak kebelakangan ini Ramai yang sudah hilang keyakinan terhadap Mahiadid Bagaimana seorang yang sejuk dan semacam tidak mengetuai sesuatu gerakan Menjatuhkan kerajaan mahu dijadikan Perdana Menteri Itu persoalan yang besar yang harus sama-sama kita jawab Bagaimana Muhyiddin Yassin yang sudah mula sejuk dan semacam tidak mengetuai sesuatu gerakan Menjatuhkan kerajaan mahu dijadikan Perdana Menteri pula Lagipun beliau ada kes mahkamah sekarang ini Menonjolkannya sekali lagi sebagai calon Perdana Menteri Mungkin akan menyebabkan wujudnya gelombang penolakan yang ketara Daripada ahli-ahli parlimen sendiri Dalam masa yang sama Walaupun diketahui bahawa Tun Mahadir memang mahu menjatuhkan Anwar Tetapi beliau sendiri tidak boleh dinamakan sebagai calon Perdana Menteri Kerana bukan merupakan ahli parlimen Lebih daripada itu beliau juga tidak pernah menamakan sesiapapun untuk menjadi Perdana Menteri Jika Anwar berjaya dijatuhkan Cubaan Tun Mahadir untuk berbaik-baik dengan pimpinan Perikatan Nasional setakat ini Masih tidak menampakkan kejayaan Di mana majlis berbuka puasa anjurannya pada pertengahan Ramadan lalu Tidak pun dihadiri Mahyadin, Hamzah Zainuddin, Hadi Atau lain-lain pemimpin daripada blok pembangkang Yang hadir ketika itu hanyalah Ahmad Faizal Azumu atau Peja bersama beberapa orang lagi Wakil bersatu yang tidak cukup besar nama mereka Lagipula Ahmad Faizal Azumu atau Peja juga bukan ahli parlimen kerana kalah kepada Anwar Ibrahim Jadi siapa sebenarnya calon Perdana Menteri di sebalik seringnya wujud komplot mahu menjatuhkan kerajaan itu Kalau bukan Muhyiddin, adakah calonnya ialah Hamzah ketua pembangkang sekarang Atau Hisamuddin Husin atau Ismail Sabriakum Bakal ditonjolkan sekali lagi Siapa, siapa, siapa Tak kira bagaimana dan bila gerakan mahu menjatuhkan kerajaan itu mahu dijadikan kenyataan Serta sama ada ia benar-benar mampu atau tidak menjadi reality Salah satu faktor penting menjayakan perkara seperti ini ialah Siapa ketua yang merancang dan siapa calon Perdana Menterinya Ia akan menjadi penentu sama ada rakyat menyokong atau menerima baik mengenainya Lihat bagaimana timbulnya gerakan mahu menukar kerajaan yang berlaku sebelum ini Ia bukan saja digerakan oleh Anwar tanpa sembunyi Malah beliau sendiri menunjulkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri Meskipun gerakan itu tidak pernah menjadi kenyataan Namun setiap kali ia timbul dan menjadi bahan berita Keterujaan rakyat terlihat amat ketara Sebab itu, di sebalik cubaan menukar kerajaan tidak berjaya Anwar melalui Pakatan Harapan telah disokong rakyat dengan mendapat jumlah kerusi paling banyak Dalam PRU 15 lalu yaitu sebanyak 82 kerusi parlimen Seterusnya bergabung dengan BN, GPS, GRS, warisan dan lain-lain Untuk membentuk kerajaan perpaduan Dalam berti kata lain, untuk menukar atau menjatuhkan kerajaan melalui apajua gerakan politik Ketua gerakan tersebut dan siapa calon Perdana Menteri mestilah jelas dan tidak disembunyikan Oleh itu, mesti berani menunjulkan diri Sebagai mana beraninya Anwar sebelum ini Kalau siapa yang mengetuai gerakan pun tidak diketahui Dan siapa calon Perdana Menteri juga masih tidak pasti Lebih baik hentikan saja kerja buang masa itu Baik Tun Mahathir, Hadi Awang dan lain-lain pemimpin yang mungkin akan bercakap lagi Berkenan menukar kerajaan selepas ini Harap jangan lupa sebut sekali nama calon Perdana Menteri yang ingin ditunjulkan itu Kerajaan tidak akan jatuh jika sekadar digempak oleh gerakan yang berkecamuk Tidak ada ketua dan calon Perdana Menteri yang tersipu-sipu malu untuk disebut namanya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan share video ini Ditulis oleh Sabudin Nusin Diwasuai oleh Nazilin Yunti Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax